Pemirsa Dina Sosial Kota Jambi menggelar kegiatan Tim Terpadu Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di sekitar Kecamatan Alamparajo pada hari Rabu sore. Kegiatan rutin Tim Terpadu PMKS Dina Sosial Kota Jambi yang dikelar pada hari Rabu sore 2 Agustus 2023 dikelar dari Kecamatan Alamparajo hingga Simpang Maljamtos. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabit Rehsos Dina Sosial Kota Jambi Fikri dan Tim Trantip Alamparajo serta Sapo PP Kota Jambi. Dari hasil kegiatan tersebut, Kabit Rehsos Dina Sosial Kota Jambi Fikri berhasil menjangkau 5 orang anak pang, satu diantaranya perempuan. Kemudian Tim Terpadu melanjutkan hingga Simpang Maljamtos dan turut mengamankan satu padut. Ini kami mendapatkan anak terlantar yaitu anak pang, berjumlah 5 orang, 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki dan 1 padut yang kami dapatkan di daerah Simpang Maljamtos. Adapun nanti tindak lanjut setelah ini untuk anak terlantar akan kita lakukan pembinaan yaitu asismen dengan psikolog, karena kita punya psikolog di sini, kemudian hari berikutnya melasarkan siraman rohani oleh Ustadz terkait. Dan selanjutnya jika memang berasal dari luar Kota Jambi, akan kami pulangkan ke daerah asal ya. Kami ya kalau bisa ya ada efek jerah lah bagi anak-anak itu kan sebahagia mengulangi lagi perbuasannya. Sondi Cek TV melaporkan